di dalam kitab fathul mu'in juga ada di dalam kitab-kitab sinyasatul islamiyah juga ada jadi bagaimana mungkin seorang ulama tidak boleh dekat dengan umarok bahkan andaikan ada ulama jadi umarok pun sudah sejak dulu itu terbukti di dalam sejarah islam nabi muhammad ya ulama tentu ya nabi ya rasul ya alim beliau menjadi pemimpin betul tidak membentuk sebuah peradaban apa Madinah bahkan beliau membuat shift bomb of Madinah apa itu sebuah klausul perjanjian bersama antara yang muslim non muslim pokoknya seluruh keluarga Madinah agar sama-sama menjaga hak masing-masing dan tidak boleh melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain dan bisa bersama-sama menjaga kedaulatan Madinah dari rong-rongan orang-orang di luar Madinah sehingga ketika ada orang-orang kafir Quraish maka mau menyerang ke Madinah bukan hanya orang muslim saja yang ikut serta dalam perjuangan menjaga kedaulatan Madinah tapi juga orang-orang non muslim pada saat itu ikut berperan maka bukti dalam sejarah tercatat dalam sejarah Nusantara Indonesia Merdeka memang diantaranya peran besar ulama dan para santri yang membuktikan itu tercatat di dalam sejarah dan banyaknya makbaroh para pejuang yang merupakan ulama dan santri dan tak sedikit diantara mereka para ulama yang memiliki pangkat-pangkat kemiliteran termasuk dalam keluarga saya dimana mbah saya sendiri disitu ada fotonya disini Sayyid Tubagus Muhammad Mansur bin Tubagus Abdul Karim beliau lahirnya disini di pagelaran pagelaran loji nah ayahnya disitu makbarohnya kemudian juga kakeknya juga Tubagus Sayyidin Tubagus Sayyidin atau Abul Asnain ayahnya Asnain disitu juga makbarohnya tapi dulu kalau tidak salah tahun 97 itu lurahnya bandel itu satu bukit itu makbaroh makbaroh leluhur semuanya makbaroh leluhur tapi saat menjelang Pak Harto Lengser lurahnya itu mensertifikatkan tanah makbaroh leluhur dan diagunkan ke bank diagunkan ke bank niatnya memang gak akan ditebus jadi akhirnya dilelang oleh bank jadi saat ini makbaroh leluhurnya beliau itu yang merupakan keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa jadi Tubagus Muhammad Mansur bin Tubagus Abdul Karim bin Tubagus Sayyidin bin Pangeran Badruddin atau Tubagus Embong bin Pangeran Sakeh atau Raden Soheh bin Abdul Fadhi Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa Banten tapi beliau akhirnya hijrah ke Purwakarta wafat di Paleren di saat masa perjuangan kita ambil contoh yang terakhir saja setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia lalu pasukan nikah sekarang manato gampangannya pasukan nikah sekutu datang kembali terlebih di Surabaya akan diluluh lantakan oleh pasukan nikah maka Bah Mansur dan para ulama serta santri yang lainnya berjalan kaki 23 hari dari Jawa Barat ke Jawa Timur disana bukan mau leyeh-leyeh seperti di Pantai Kutu tapi perang menghadapi pasukan nikah sudah 23 hari jalan kaki disana perang pula demi apa? untuk kita penerus bangsa ini agar hidup dalam kemerdekaan dan kenyamanan maka ini yang saya perjuangkan saat ini jika kita sudah menyatakan diri sebagai satu bangsa yang merdeka namun ada kelompok tertentu bahkan mungkin keturunan imigran dari luar negeri yang ingin memperbudak bangsa kita sendiri memperbudak antum bahkan dengan perbudakan spiritual perbudakan gaya agama dengan dalil-dalil agama menakut-nakuti kalian dengan takut kualat ataupun mereka mengobrol janji syafaat bahkan rela memerah keringat umat demi mereka bisa hidup nikmat atas nama nasab dipakai untuk nasab demi nasib ini jangan-jangan besok di surat kabar ada ini kalimat ini itu itu ada sekarang seperti itu maka lawan lawan ini tugas kita untuk melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini perperjuang bangsa dan Mbak Mansur ini punya murid di Karawang namanya Pak Haji Husni Hamid Haji Husni Hamid adalah salah satu yang pernah menjabat menjadi bupati Karawang karena zaman itu kolonel harus yang jadi bupatinya kolonel dari mulai zaman Pak Karno sebelum Pak Harto naik jabatan menjadi presiden zaman Pak Karno bahkan Pak Karno dan istrinya itu ketika Ibu Fatmawati mau menjahit merah putih itu bahan-bahannya itu sempat dibawa ke rumah dinas Karawang rumah dinasnya itu kan ditangsi disini di depan Masjid Agung samping Masjid Agung nah siapa Pak Haji Husni Hamid kakak kandungnya dari Bapak Alex Hamid Bapak Alex Hamid adalah ayah kandungnya istri saya jadi Pak Husni Hamid berarti uaknya istri saya jadi Pak Husni Hamid ini juga berguru kepada Tubagus Muhammad Mansur karena sama-sama juga dari Banten saat itu apakah kita bisa mengatakan Mbah Tubagus Muhammad Mansur ini dekat dengan Umarok kemudian dianggap sebagai curut lah kemudian eng-eng-eng lah mupabobib lah atau apa apakah kita rela setegah itu kepada Waliullah mengatakan demikian bagaimana kok saya bisa mengatakan Waliullah apakah karena beliau buyut saya bukan karena itu kenyataan ketika beliau berumur 100 tahun jadi Mbah Mansur ini pergi menghadapi pasukan nikah itu sudah sepuh wafatnya itu diumur 117 tahun ini cerita ketika sudah mencapai umur 100 tahun saja Mbah Mansur itu ada di peneret tapi di daerah Tegalwaru ada seorang tukang ojek sepeda tukang ojek sepeda baru mengangkut orang yang punya sawah bos sawah lah juragan sawah lah kemudian ternyata dirampok pada saat dirampok ingat bahwa ulama zaman itu yang bisa dijian bisa kemudian dipanggil dan memberikan wasilah diantaranya yang terkenal kewaliannya Mbah Mansur Mbah Tuh Bagus Mansur jadi orang itu tidak begitu langsung Mbah tulungan ini cerita nyata saya dari Tuh Bagus Ateng Sulaiman Tuh Bagus Ateng Sulaiman itu langsung nanya ke Mbah pada saat orangnya datang jadi ceritanya orang itu dirampok kemudian dia ingat dengan Mbah Mansur karena Mbah Mansur ini wali yang ulama langsung manggil Mbah tulungan ini di Tegalwaru daerahnya Paang di Tegalwaru daerah santri nah kemudian tiba-tiba Mbah yang saat itu sudah berumur 100 tahun Mbah Mansur wafatnya di umur 117 tahun begitu datang jlek rampok-rampok itu Mbah itu jago silat selain ulama beliau itu didikan keluarga kami itu didikannya dalilut ulah eleh dalil ulah eleh gelut dalil oke gelut oke jadi pencah silatnya jago luar biasa walaupun kecil beliau itu maka putranya juga sama jadi si perampok-perampok itu dibanting-bantingkan dilempar-lemparkan sampai kabur akhirnya si tugang ojek sepeda ini bilang terima kasih Mbah haturnuhun kegerasya balik cendal yang peting cepat kamu pulang ini sudah malam begitu mohon Mbah haturnuhun setelah itu Mbah badai kemana Mbah mau kemana nyarek balik aing Mbah tak Banten bahasanya gitu nyarek balik aing mau pulang saya buat apa disini nah kemudian ketika akan diantar kalau begitu saya antar saja Mbah katanya ah tidak usah lalu Mbah itu berjalan berjalan orang ini juga menaiki sepedanya ingat bahwa Mbah itu kan tidak dikerawang memang mungkin ayah dan kakeknya dikerawang tapi beliau kan katanya bukan orang kerawang entah orang mana belum-belum tahu Mbah itu tinggalnya di mana barang mau dipanggil lagi karena ini daerah yang sepi gitu biar naik sepeda aja diantar ke daerah yang mungkin rame itu Mbah sudah gak ada itu cerita nyatanya lantas berjauh mencari dimana Mbah Mansur ini lalu bertanya-tanya oh itu bagus Mansur di itu di Banten datang ke Serang ke Banten ya maulana Mansuruddin ya sudah wafat beda beda masa tanya lagi Mansur bukan ini ada kayak Mansur ini ketemu bukan ini katanya akhirnya bingung pada saat sudah dikerawang lagi ada informasi oh berangkali Mbah Mansur yang ada di Ciserang Paleret akhirnya beliau datang kesana dan betul ternyata betul Mbah Mansurnya itu diceritakan dan berterima kasih ya kebetulan ada Abah Ateng yang sekarang masih hidup putra bungsunya Abah Uung Abah Ateng sudah 10 90 tahunan setelah tamu itu pulang Abah Ateng nanya ke bapaknya Abah emang Abah beneran nolong orang itu pada saat itu jawaban tawaduknya Mbah walaupun begitu galak masih ada tawaduknya aja padahal berdegung Mbah gitu emeren iya kali gimana sih ceritanya perasaan gitu waktu itu lagi baca Dala Ilul Khirat baca kitab solawat tiba-tiba ada suara orang yang memanggil-manggil nama Abah minta tolong ya saat itu terlihat nah dia dalam kondisi dikerumuni orang lain dirampok ya Abah tolong coba ditolongnya gimana beliau di Ciserang sedangkan yang dirampoknya di Tegalwaru di kampungnya di Karawang Karawang pelosok pelosok gitu kan lantas kemudian akhirnya terbukalah terkuaklah bagaimana para wali bisa menolong umat Rasul yang mereka kesulitan menolong umat Rasul yang dalam kondisi tertekan seperti itu dan wali-walinya Allah ini bukan hanya orang-orang yang memakai imam pakai jubah pakai gamis pegang tasbeh gak berarti wali-walinya Allah itu selalu begitu ada bahkan wali-walinya Allah yang jadi pengusaha ada tidak terlihat keulamaannya ada juga wali-walinya Allah yang justru menjadi pengusaha penguasa menjadi pejabat Khulafa Rasyidin itu kan penguasa pejabat yang ulama yang wali Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Sayyidina Hassan beliau-beliau kan wali-walinya Allah kemudian di kemudian waktunya jauh setelah itu yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tabiin tabiin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya amirul mu'minin ya juga wali-walinya Allah di kita di Indonesia juga kita memiliki wali yang jadi pemimpin siapa Gusdur contoh ya kan Gusdur kemudian kita punya wapres yang ulama dan sejak zaman dulu juga hubungan antara ulama dengan Umarok itu sudah terjalin dimana Bung Karno dan Bung Hatta sering datang ke rumah Mbah Mansur di Palered suka baca buku di bawah pohon rambutan pohon rambutan masih ada dan bahkan nenek saya itu ketika gadisnya nikah pertama gadisnya itu dengan dokter pribadi Bung Karno tapi karena sering gerilya kemana-mana ditinggal akhirnya fasah pisah nikahnya cerai nikah lagi dengan muridnya Mbah punya anak satu meninggal nikah lagi dengan kakek saya punya anak lima Mbah Mansur juga punya anak angkat General M. Yusuf ngasih kuda ke keluarga bapak saya yang sering mengendalikannya itu jadi kedekatan Umarok dengan ulama itu sudah ada sejak zaman dulu dalam-dalam kalau zaman dulu dalam itu bupati itu datang kepada para ulama jadi gak usah aneh gak usah aneh dimana bahkan Alimah Pabi Hassan Ashadili pun menjadi penasehat dari para raja Imam Abih Hassan Ashadili menjadi penasehat raja Syahmzul Qadir Al-Jilani seringkali didatangi oleh para raja maka kalau keturunannya yang meneruskan perjuangan beliau didatangi oleh para Umarok itu sudah tercatat di dalam sejarah sejak zaman dulunya jadi tidak usah aneh karena andaikan Umarok tidak dekat dengan ulama lantas siapa yang akan memberikan irsyad bimbingan karena hidup kita sebagai seorang mu'min perlu seorang mursyid jika kita tidak memiliki seorang mursyid maka jalannya kita akan tersiok-siok kita tidak punya pembimbing bahkan seorang kiai seorang asati seorang ustaz seorang ulama itu pun harus memiliki guru pembimbing yang sejati yakni seorang mursyid kenapa demikian karena mursyid mursyid tersebut para awliya Allah seperti sultanul awliya al-qutbul arif billah sidi shikh muhammad hisham al-qabani sultanul shikh muhammad nazim al-haqani mereka membawa fisik misi untuk menjaga kemanusiaan membawa fisik misi untuk menjaga alam semesta ini itulah para waliknya Allah yang oleh Allah dalam Al-Quran andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia sebagai perisai bagi manusia yang lain bumi ini sudah hancur andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia sebagai perisai benteng bagi manusia yang lain bumi ini sudah hancur jadi diantara kita ada walik waliknya Allah yang bahkan kata Rasul dengan wasilah para waliknya Allah kalian ditolong dengan wasilah waliknya Allah kalian dianugrahkan anugrah limpahan rizki dan dengan wasilah para waliknya Allah kalian dicurahi hujan untuk pertanian kalian ini riwayatnya ada di dalam kitab Faydul Qadir Syarah Al-Jami' Saghir karya Imam Al-Munyawi menyarahi mensyarahi kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bahkan diantara Umar ada yang menjadi kekasihnya Allah sehingga ada di dalam suatu hadith ada tujuh sab'atun guzilluhum allahu fi zillihi yawmala zillah inna zilluh tujuh golongan manusia yang nanti kiamat itu akan dinaungi Allah yang pertama disebut oleh Rasulullah adalah imamun adilun para pejabat yang adil para pejabat yang soleh dan tidak mungkin para pejabat bisa adil dan soleh tanpa mengerti nilai-nilai kebaikan yang Allah harapkan tanpa mengerti keburukan yang Allah larang dan tidak mungkin bisa mengerti itu tanpa seorang mursyid maka menjadi ulama atau menjadi umarok perlu bimbingan seorang mursyid kita beruntung memiliki mursyid yang luar biasa yang bukan hanya orang Indonesia saja yang meminta bimbingan mulai Nasyah Hisham kalau ke Indonesia datang para presiden berdatangan calon presiden juga berdatangan gubernur menteri berdatangan anak-anak menteri juga nyantri di tempatnya mulai Nasyah Hisham bahkan bukan hanya di Indonesia beliau yang asli Libanon diperintahkan gurunya setelah ke Damascus setelah ke Madinah sekarang tinggal di Amerika untuk menyebarkan Islam di Eropa dan ke berbagai negara di Eropa yang datang kepada beliau meminta bimbingan bahkan presiden presiden Amerika sendiri dulu Joshua Terbus Obama dan yang lainnya termasuk Muhammad Ali berdatangan bahkan ini cerita nyata dari seorang kori yang diajak ke Amerika kori dari Bandung Cicalengka diajak ke sana ada festival sufi 14 hari lamanya itu tak kurang setiap harinya 2000 orang berbayat masuk Islam kepada Sheikh Hisham ada seorang general dari Pentagon kemudian sedang berdiri Maulana Sheikh berjalan ditunjuk langsung kapan anda mau masuk Islam baik Sheikh sekarang kalau bukan wali besar tidak mampu seperti itu ini ada Kiai Haji Asep namanya Kiai Haji Asep kori nasional beliau pernah diminta untuk mengisi festival sufi pada saat itu 14 hari di Amerika seharinya tak kurang dari 2000 orang yang tercatat masuk Islam tangan maulana kedekatan beliau dengan para pemimpin berbagai negeri tak ayal lagi menunjukkan bagaimana eksistensi para wali Allah untuk membangun peradaban baik kita kebetulan kedatangan kerauhan kerauhan pemimpin kita di kota ini terima